Sementara itu, Pura Besakih justru tetap tegak berdiri tanpa mengalami kerusakan berarti. Orang-orang yang masih bertahan di bangunan suci itu juga selamat. Padahal jarak antara pusat Kawah Gunung Agung dengan Pura Besakih hanya 6,5 km. Om Swastiastu, mengenang letusan Gunung Agung tahun 1963 yang sangat mematikan. Terima kasih telah menonton video-video terbaru dari DGSDV. Letusan Gunung Agung pada tahun 1963 memang mengemparkan seisi pulau dewata. Bahkan meninggalkan dampak paling terasa sepanjang sejarah. Kala itu, aktivitas gunung tertinggi di Bali ini mulai meningkat sejak awal tahun dan mencapai puncaknya pada 17 Maret 1963. Sejarah Gunung Agung dan asal-muasal masyarakat Bali, Kala itu, Maharishi Markandia membawa sekitar 800 orang pengikutnya ke Bali dan mulai membuka hutan untuk dijadikan pemukiman termasuk di lereng Gunung Agung. Namun, lantaran wabah penyakit dan sebab-sebab lainnya, sebagian besar pengikut Rishi Markandia itu tewas. Rishi Markandia terpaksa pulang ke Jawa untuk mengumpulkan orang lagi. Setelah terkumpul sekitar seribu orang, Eksodus gelombang kedua ke pulau dewata digerakkan. Orang-orang inilah yang dikisahkan berhasil mendekati puncak Gunung Agung dan membangun Pura Besakih. Mereka memulai peradaban yang lebih stabil di Bali serta beranak-pinak di pulau ini. Maka dari itu, Orang Bali sangat menyucikan Gunung Agung termasuk melalui berbagai ritual di Pura Besakih sebagai perantaranya. Selayaknya Gunung Merapi yang dianggap sebagai salah satu sumbu paling sakral. Eropsi yang terjadi pada tahun 1963 merupakan letusan keempat sekaligus terbesar sejak 1808. Letusan tahun 1808 itu terjadi lontaran abu vulkanik dan batu apung dalam jumlah yang sangat besar dari puncak gunung. Sedangkan letusan kedua, yaitu pada tahun 1821, kadarnya tidak sebesar erupsi pertama. Gunung Agung terbatuk lagi untuk ketiga kalinya pada tahun 1843 yang didahului dengan sejumlah gempa bumi sebelum memuntahkan albu vulkanik. Sejak saat itu, Gunung Agung terdiam cukup lama dan tidak menunjukkan tanda-tanda bakal erupsi lagi sehingga dianggap tidak aktif lagi. Hingga 120 tahun berselang, Gunung Agung memunculkan tanda-tanda menggeliat kembali. Namun, pengalaman dari cerita-cerita orang-orang tua yang selama ini tidak pernah terganggu dengan aktivitas Gunung Agung membuat masyarakat Bali tenang-tenang pada tahun 1963 itu. Sebagian warga Bali percaya Gunung Agung tidak akan mencelakai mereka. Terlebih ada pura besakih yang menjadi tempat peribadatan untuk menggelar ragam lelaku adat terkait Gunung Agung dan alam sekitarnya. Salah satu ritual tersebut adalah Eka Dasarudra, upacara khusus yang dihelat setiap 100 tahun sekali. Dan siapa yang menyangka siklus Eka Dasarudra bertepatan dengan meletusnya Gunung Agung pada tahun 1963 itu? Eka Dasarudra adalah upacara besar dan istimewa. Masyarakat Bali berbondong-bondong menuju ke pura besakih. Tak hanya puluhan atau ratusan, melainkan ribuan umat Hindu dan para pendeta yang tidak ingin melewatkan ritual sekali dalam satu abad itu. Dikala itu, Gunung Agung sudah memberi tanda-tanda akan terjadinya letusan. Namun, nyali umat untuk tetap melaksanakan ritual tidak lantas surun. Upacara yang berlangsung selama satu bulan dan persiapan dilakukan selama tiga bulan sebelumnya di tengah letusan dan saat terjadi tanda-tanda akan meletus. Dari hari ke hari, Gunung Agung semakin bertambah aktif. Pemerintah memberikan peringatan bahwa mulai tanggal 9 Maret 1963, pura besakih agar dikosongkan dan warga yang tinggal di sekitar harus segera mengungsi. Dentuman keras sebenarnya sudah terdengar pada 18 Februari 1963 disertai asap tepal yang keluar dari puncak Gunung Agung. Tanggal 24 Februari, lahar mulai mengalir dan berlangsung terus-menerus selama beberapa pekan. Namun, masih ada yang tetap bertahan di besakih demi merampungkan upacara Eka Dasarudra. Tanggal 17 Maret 1963, langit Pulau Dewata mendadak gelap. Matahari sama sekali tidak tampak di pagi itu. Terdengar suara gemuruh dan menggelegar dari puncak Gunung Agung. Orang-orang mulai panik dan mengungsi. Desas-desus kiamat bakal segera tiba menambah ketegangan saat itu. Pada hari itu, Gunung Agung menyemburkan abu vulkanik ke udara setinggi hingga 10 km. Inilah puncak eropsi lebih dari seribu orang meregang nyawa. Belum termasuk yang luka-luka, juga rumah, ternak, serta tanaman yang hangus terbakar. Eropsi besar berikutnya terjadi pada 16 Mei 1963. Korban jiwa kembali berjatuhan. Dua letusan signifikan itu memuntahkan lahar dingin di sepanjang lereng selatan, tenggara, dan utara, serta menghancurkan banyak desa dan bangunan juga menewaskan ribuan orang. Dilaporkan, lebih dari seribu tujuh ratus orang tewas pada saat itu. Namun, data dari Departemen Pekerjaan Umum saat itu mencatat seribu seratus empat puluh delapan orang meninggal dunia. Dua ratus sembelam puluh enam orang lainnya luka-luka dan puluhan ribu warga dievakuasi ke lokasi yang aman. Pemerintah daerah Bali pun kewalahan. Gubernur Bali periode itu, anak agung Bagus Suteja pada April 1963, sampai mengatakan, kami harus memberikan makan 85 ribu pengungsi, dan kami semata-mata tak punya makanan untuk itu. Pekan-pekan berikutnya jumlah pengungsi semakin bertambah. Hingga Oktober 1963, terdapat 98.792 orang pengungsi, 15.595 orang di antaranya, menderita kekurangan gizi yang parah. Selain itu, masih ada puluhan ribu orang lainnya yang terjangkit gizi buruk dalam kategori gawan. Kerugian juga mencakup lahan pertanian dan perkebunan yang hancur, mencapai 25 ribu hektar. Sementara, 100 ribu hektar lahan lainnya tidak akan bisa berproduksi selama bertahun-tahun. Itu belum termasuk rumah, bangunan, ternak, dan aset milik warga lainnya yang luluh lantak akibat eropsi Gunung Agung. Sementara itu, Pura Besakih justru tetap tegak berdiri tanpa mengalami kerusakan berarti. Orang-orang yang masih bertahan di bangunan suci itu juga selamat. Padahal jarak antara pusat kawah Gunung Agung dengan Pura Besakih hanya berkisar 6,5 km. Apakah ini ada hubungannya dengan hal-hal yang berbau ajaib? Atau mistis? Ternyata tidak. Menurut Karna Kusuma Dinata, vulkanolog yang berada di Bali selama eropsi tahun 1963 itu, Besakih dibangun di lokasi yang paling aman dari letusan lantaran kondisi alam yang justru menjadi benteng pelindungnya. Pura Besakih berada di belakang titik tertinggi Gunung Agung, sementara aktivitas vulkanik terjadi di kaldera yang bersisian dengan puncak. Setelah letusan dasar tahun 1963 tersebut, Gunung Agung membisu lagi cukup lama. Baru lebih setengah abad kemudian, tepatnya 54 warsa berselang yakni tahun 2017, Gunung yang disakralkan oleh masyarakat Bali ini terbangun dan sempat membikin panik sehingga evakuasi warga pun dilakukan sebagai tindakan antisipasi. Sampai pekan-pekan awal tahun 2018, status Gunung Agung masih awas. Tanggal 17 Maret 2018, tepat 55 warsa terjadinya letusan besar Gunung Agung di tanggal yang sama tahun 1963 dan kebetulannya lagi bertepatan pula dengan perayaan nyepi Hari Raya Umat Hindu di Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.